Sedara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan media getering sosialisasi Pemilu Serentak 2024, Senin 17 Oktober 2022. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan pemilihan presiden dan legislatif akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Wartawan dari sejumlah media, Badan Pengawas Pemilu, Wawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Penggiat media sosial hingga mahasiswa mengikuti media getering sosialisasi Pemilu 2024 yang diadakan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 17 Oktober 2022. Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani mengatakan tahun 2019 ada lima jenis pemilu yang dilaksanakan sehingga dalam lima jenis surat suara. Sementara untuk tahun 2022 ini juga sama, jika mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 2022, maka pada 14 Februari 2024, masyarakat akan menggunakan hak suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan untuk Pilkada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Saat ini KPU sudah membuat aplikasi lindung hakmu yang bisa diunduh di Playstore. Aplikasi ini bisa untuk memeriksa status masyarakat, apakah terdaftar di daftar pemilih tetap atau tidak. Pengecekannya tinggal memasukkan nomor induk kependudukan atau NIC saja. Jika belum terdaftar, maka masyarakat bisa membawa KTP dan KK ke KPU atau bisa melalui website agar terdaftar. Mengenai penetapan jumlah kursi dan dapil pada pemilu, pada tahun 2019 lalu ada 4 dapil di Kapuasulu, yaitu dapil 1, 7 kursi, dapil 2, 8 kursi, dapil 3, 8 kursi, dan dapil 4, 7 kursi. Sedangkan untuk tahun 2024 nanti akan ada proses dengan meminta tanggapan kepada masyarakat dan lainnya. Sementara untuk tahapan kampanye sudah disepakati 75 hari. Kalau kelibatan ASN di partai politik itu secara langsung sebenarnya tidak ada. Karena memang jelas mudah-mudahan mengatur bahwa ASN ini perlu politik. Apalagi ini mengurus. Soal diri kandung kataan, nah ini perlu diteruskan di dalam. Bisa jadi, ada nama tidak atau nama ASN atau nama siapapun yang dicatut oleh patol tertentu, disipol. Nah gitu kan, jadi bukan secara sengaja. Misalnya lalu bisa juga, pasal itu kan ada dua di ASN, saya bisa kasih ke DP ke saya, saya ngomong papain, pasal F. Masuk, oh saya pilih anggota papain, maksudnya kayak gitu. Yang ada, kejadian itu nama naikin caput. Untuk menghadapi pemilu 2024, KPU Kabupaten Kapuasulu juga akan merekrut penyelenggara ad hoc dalam waktu dekat. Khususnya rekrutmen panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Ropi Andila mewartakan.